Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku akan membuat olahan singkong menjadi kue yang sangat enak banget Dan ini buatnya sangat mudah, sangat simpel banget Mau tau gimana cara membuatnya dan bahannya pas aja? Yuk saksikan terus video aku ini sampai dengan selesai Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa ya, tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih Bahan-bahannya, disini aku pakai 150 gram gula merah Setengah bungkus agar-agar plan Setengah sendok teh garam Satu kilogram singkong yang sudah diparut Seratus mili air atau setengah gelas Dan seratus gram gula pasir Pertama, kita masukkan gula pasir ke dalam teplon Atau bisa menggunakan panci ya Kemudian kita tuangkan air Kemudian kita hidupkan api kompornya Masak menggunakan api sedang saja Ini sudah mendidih Kemudian kita masukkan gula merahnya Kemudian kita aduk seperti ini Sambil ditekan-tekan Sampai gulanya larut ya Ini gulanya sudah benar-benar larut Dan sudah mendidih juga ya Kemudian kita matikan api kompornya Kemudian kita sisikan terlebih dahulu Kemudian masukkan garam ke dalam singkong parut Masukkan agar-agar putih Disini sudah aku bagi menjadi setengah bagian ya Atau setengah bungkus agar-agar putih Kemudian kita aduk sampai tercampur merata ya Kemudian kita masukkan air gulanya Yang sudah kita larutkan tadi Kemudian kita aduk sampai benar-benar Tercampur merata ya Dan selanjutnya Disini aku pakai loyang ukuran 18 x 18 cm Kemudian aku olesi dengan minyak tipis-tipis seperti ini Kemudian kita masukkan adonannya Tapi jangan lupa kita aduk terlebih dahulu ya Agar tercampur merata air gulanya Dan langsung saja kita tuangkan adonannya ke dalam loyang Terima kasih telah menonton! Kemudian kita ratakan menggunakan spatula seperti ini Sampai benar-benar rata ya Jika sudah kemudian kita akan kukus ya Sebelumnya kukusannya sudah aku panaskan terlebih dahulu Kemudian kita masukkan kuehnya Dan masak menggunakan api sedang saja Selama 35 menit ya Setelah 35 menit Kuehnya sudah matang Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu ya Kuehnya Nah ini kuenya sudah benar-benar dingin Seperti ini Dan ini akan aku keluarkan dari loyang Aku sisir-sisir terlebih dahulu Pinggirannya agar mudah untuk mengeluarkannya Nah ini kuehnya seperti ini Kemudian kuehnya kita akan potong-potong ya Jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik ya Agar pada saat memotong kuenya Kuenya tidak lengket ya Oh iya Untuk resep yang lebih jelas Sudah aku tulis di kotak deskripsi ya Silahkan cek di bawah judul Nah ini dia bunda Hasilnya Sekarang akan aku cicipi terlebih dahulu Kita lihat ya Ini aku menggunakan daun pandan ya Seperti ini Untuk mempercantik kueh saja ya Kita lihat teksturnya Ini kenyal Tidak keras ya Ini teksturnya Seperti ini Dan kita lihat Warnanya pun sangat cantik Dan merata ya Aku cicipi terlebih dahulu Hmm Rasanya enak banget Legit Ini lembut Ada kenyalnya juga Ini pokoknya Wajib banget untuk dicobain ya Dan ini Lemet singkong ini Sangat cocok banget Untuk isian snack box ya Gimana? Sangat mudah banget kan Tadi aku cara membuatnya Kue ini Selain enak Dan sangat simple banget ya Cara membuatnya Silahkan dicobain di rumah Selamat mencoba Dan semoga Bermanfaat video aku ini Terima kasih sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Sampai jumpa di video aku berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya ya